Berangsur surut saudara, Jalan Pantura Kaligawe Kota Sumarang, Jawa Tengah mulai bisa dilintasi kendaraan. Meski demikian, polisi mengimbau pengguna jalan tetap berhati-hati. Sementara warga terdampak banjir di Pati mulai kesulitan mendapat gas LPG untuk memasak. Sudah hampir sepekan warga desa Gadingerjo kecamatan Juwana, Pati, kebanjiran. Selain rumah yang merendam banjir, kesulitan warga terdampak banjir juga bertambah. Kini warga juga kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Warga hanya bisa menaruh dan mengantrekan tabung gas kosong di agen-agen penjual gas serta menanti kiriman. Kesulitan mendapatkan gas 3 kg terjadi sudah sepekan terakhir. Kalaupun ada, harganya mencapai Rp35.000 per tabung. Sementara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pati mengungkapkan kelangkaan gas LPG 3 kg akibat banjir yang menyebabkan distribusi terhambat. Satu minggu lebih tidak dapat gas. Ini sudah kosong berapa hari? Kosong ini sekitar 10 hari sudah kosong. Berarti kalau masak, mas, tidak ada gas ini? Ya, itu mau beli harga tinggi, itu pun susah kalau cari. Terjadi pasukan yang tersendat karena memang terlambat pasukan LPG. Dari info Pertamina dan juga dari agen yang masuk ke kami, keterlambatan pasukan ini karena memang dari produsen LPG yang diangkut memakai kapal terlambat bersandar. Banjir di Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang mulai surut. Genangan air yang pekan lalu mencapai 1 meter berangsur turun dan kini ketinggian air mencapai 20 cm. Polisi juga telah memperbolehkan mobil dan sepeda motor melintas jalur utara penghubung Kabupaten Demang. Sebelumnya jalur Pantura ditutup karena tidak dapat dilintasi sepeda motor serta mobil. Meski demikian, polisi mengimbau pengguna jalur untuk tetap waspada saat berkendara. Karena pasca banjir besar, jalan Kaligawe rusak dan berlubang. Masiner ini di Jalan Raya Kali-Kali, tepatnya saat ini ada di depan RMI Kota Tasgur, terpatu untuk mencari juga mulai menyusun kurang lebih antara 5 sampai 20 cm. Jadi untuk mencari balik kanan juga mulai nama asmanya, juga sudah dilalui oleh peda motor. Namun di jenangan kurang lebih di sekitar 20 cm. Penyedotan banjir di Jalan Pantura Kaligawe masih terus dilakukan. Ada 4 pompa air yang disediakan untuk mengatasi banjir yang melanda jalur Pantura. Arief Nur dan Ali Mustafirin melaporkan dari Pati dan Kota Semarang, Jawa Tengah.